Jelang Idul Adha mendatang, pemerintah akan melakukan pengecekan kandang dan kesehatan hewan kurban. Hal tersebut untuk mengantisipasi penularan PMK pada hewan. Pemerintah Kota Jambi telah membentuk tim pengawasan hewan kurban bersama pemerintah Provinsi Jambi. Mereka akan turun ke kandang-kandang untuk mengecek kesehatan hewan kurban secara langsung. Jika hewan kurban dalam kondisi sehat, pemerintah akan memberikan sertifikat sehat. Dan masyarakat tidak perlu takut dan khawatir saat membeli hewan kurban. Hal ini sebagai langkah antisipasi penularan penyakit mulut dan kaki PMK pada hewan. Sehingga masyarakat dapat membeli dan mengonsumsi daging kurban yang sehat. Pemerintah juga akan menyiapkan vaksin PMK pada hewan ternak masyarakat yang terkena PMK. Namun masih menunggu pemerintah pusat untuk mendropping vaksin PMK ke Pemkot Jambi. Moncar juga memastikan hingga saat ini belum ada kasus PMK di Kota Jambi. Untuk laksanaan pengolahan hewan kurban, nanti kita ada tim dari pemerintah Kota Jambi yang akan turun mengecek ke para pedagang dan dikandang. Dan dicek kesehatannya apabila mereka sudah sehat, nanti akan dibuatkan sertifikat atau akan dikalungkan. Jadi masyarakat Kota Jambi, insya Allah, jangan khawatir. Karena yang ada di Kota Jambi nanti kita monitor dan kita cek kesehatannya dalam rangka menghadapi hidup kurban tahun 2023 ini. Meski demikian, antisipasi harus tetap dilakukan agar tidak terjadi penularan PMK. Heru Saputra, Jek TV, melaporkan.